assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk materi yang saya bawakan adalah tentang kedaruratan pada saat terjadinya bencana nah ini menarik ini apalagi kemarin itu Pak Jokowi mengeluarkan kepres tentang penetapan Indonesia sebagai bencana nasional nah ini setelah hampir 400 orang yang meninggal baru ditetapkan sebagai 4.000 yang meninggal ya ya kalau yang meninggal 400 kalau yang positif 4557 iya bu betul bu setelah sekian banyak itu baru ditetapkan sebagai bencana nasional saya dari awal sudah melihat ini pemerintah sepertinya saya kurang memahami bagaimana mekanisme dalam penetapan sebuah keadaan menjadi bencana nasional ataupun bencana daerah Mari kita bendah dulu undang-undang tentang undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana ini saya ada slide share yang bisa dibagi oke undang-undang itu membagi tiga jenis bencana ada bencana alam ada bencana non-alam dan juga ada bencana sosial kalau bencana alam itu kita bisa lihat seperti ya sering lah ada gunung meletus erup erupsi banjir longsor dan lain sebagainya kalau bencana sosial itu ada sara ada kerusuhan dan lain sebagainya kalau bencana sosial itu salah satunya adalah rangkaian peristiwa non-alam seperti gagal teknologi gagal modernisasi epidemi dan wabah penyakit nah ini kemarin Pak Jokowi menyebutkan bahwa Indonesia mengalami bencana nasional non-alam di pasal 7 undang-undang 24 tahun 2007 itu salah satu wewenang pemerintah adalah menetapkan status dan tingkatan bencana statusnya itu bisa prabencana bisa tangkap darurat bisa pasca bencana dan juga bencana lingkupnya ada bencana nasional atau bencana daerah apa saja indikator penetapan status dan tingkat bencana itu ada di pasal 7 ayat 2 jumlah korban kerugian harta usahakan sarana prasarana cakupan wilayah dan dampak sosial yang ditimbulkan nah ini diselenggarakan oleh BNPB dan itu dibentuk pada ketika kita baru saja mengalami bencana tsunami di Aceh itu menarik itu yang bapak siapa gitu di ILC mengatakan bahwa BNPB atau ketika terjadi bencana ini kedaruratannya itu setingkat di bawah darurat perang sebenarnya itu menarik gitu nah oke nanti kita bahas ke sana di dalam undang-undang ini ada tiga jenis tahapan bencana pertama adalah para bencana kedua penentuan status keadaan darurat bencana dan itu ditetapkan oleh pemerintah pusat utamanya di pasal ini beberapa fase-fase kemudian ada salah satunya adalah penentuan status keadaan darurat penentuan bencana dan itu ditetapkan oleh pemerintah pusat utamanya di pasal 51 ayat 1 kalau bencana nasional skupnya ditetapkan oleh presiden bencana tingkat provinsi ditetapkan oleh gubernur begitu juga penetapan bencana di kaupaten kota nah pada saat tanggap darurat itu pemerintah punya salah satunya punya kemudahan akses kalau dalam di undang-undang ini BNPB itu berhak untuk Oh salah satunya mengerahkan sumber daya manusia pengerahan logistik peralatan migrasi cukai dan sebagainya ada sembilan-sembilan kemudahan yang dimudah yang diberikan oleh undang-undang 24 tahun 2007 jadi ketika tanggap darurat BNPB lah kemudian memegang komando untuk mengelola tanggap darurat itu nah makanya kemudian kepala-kepala BNPB itu yang pusat utamanya sudah ada tiga ini tiga-tiganya militer pertama Pak Syamsulma Arief yang kedua Pak Willem itu dari angkatan laut yang sekarang ini Pak Doni Monardo dari angkatan darat nah diskusi kemarin itu dua Pak Doni itu adalah general memang tetapi dia tidak aktif nah masalahnya adalah kalau general yang tidak aktif itu ketika turun ke bawah makanya kemudian diskusi ketika Pak Willem berhenti mengangkat Pak Doni kan diskusinya itu ini boleh nggak general aktif atau general tidak aktif nah dulu terbentur permasalahannya bahwa sebenarnya jabatan-jabatan sipil di luar militer yang boleh diisi oleh general aktif itu hanyalah yang berada di bawah Menko Polkam sementara BNPB itu berada di bawah presiden gitu nah itu menjadi diskusi-diskusi sendiri gitu sekarang nggak tahu nih solusinya gimana sehingga Pak Doni general aktif bisa untuk menjadi sebagai kepala BNPB nah terkait dengan COVID-19 ini presiden itu sudah pernah mengeluarkan dua kepres ya dua kepres terkait gugus tugas jadi kepresnya dulu yang dikeluarin baru ditetapkan sebagai bencana nasional di pelaksamanya dulu baru ditetapkan sebagai bencana nasional nah masalahnya ketika penetapan gugus tugas ini itu saat kondisi apa gitu tanggap darurat bencana nasional atau bencana apa gitu kan tidak dijelaskan saya lacaknya ternyata mereka ada yang namanya status keadaan tertentu Nah itulah yang menjadi dasar mereka untuk dasar pemerintah untuk keadaan status pada saat itu adalah status keadaan tertentu dulu belum diterapkan darurat kesehatan masyarakat apalagi bencana nasional nah pertama-tama ditetapkan itu tanggal 13 Maret cuman ada delapan kementerian satu badan TND dan polis serta KSP nah selinggu kemudian pemerintah merevisi kepres itu ya kan ya langsung membawa 9 langsung banyak 22 kementerian sampai BUM setelah dilibatkan untuk menangani COVID-19 ini jadi baru-baru mulai ngeh bahwa ini sudah berbahaya gitu ya Nah selanjutnya ketika kita tentang pengolahan bencana saat tanggap darurat pemerintah itu ini kita lihat di PP pelaksanaannya pemerintah menentukan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan itu itu ini hanya pengulangan dari ayat dari tentang di undang-undang 24 2007 nah ini yang menarik di ketika terjadi tanggap darurat bencana pemerintah itu bisa menggunakan yang namanya dana siapakai nah di Indonesia ini kalau di anggaran BNPB itu ada dua jenis ada anggaran rutin dan ada anggaran dana siapakai nah anggaran dana siapakai ini ditipkan di kementerian keuangan memang namanya adalah nama anggaran BNPB tapi itu tidak bisa digunakan digunakan hanya saat saat tanggap darurat saja tiap tahun itu Indonesia menganggarkan 6,5 triliun untuk tanggap darurat nah ketika menetapkan status tanggap darurat ini BNPB baru bisa menggunakan dana siapakai itu baru bisa mengambil nah di PP22 tentang pengolahan dana dan bantuan bencana itu disebutkan bahwa dana siapakai disediakan dalam APBN ditipkan dalam anggaran BNPB yang kedua pemerintah daerah dapat menyediakan dana siapakai jadi pemerintah kalau pemerintah pusat itu wajib menyediakan dana siapakai kalau pemerintah daerah itu masih sunnah lah istilahnya masih pilihan nah permasalahannya juga bu tidak semua daerah tidak semua kabupaten kota itu memilih untuk membentuk BNPB ada daerah-daerah yang tidak membentuk BNPB sebetulnya misalnya Bandung saya tidak tahu sekarang kalau Bandung itu sudah punya BNPB atau enggak dan ternyata kan urusan penanggulangan bencana ini urusan yang bukan wajib bu ya urusan apa itu urusan pilihan lah pilihan pilihan nah dana siapakai harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat nah ini yang menarik Bu saya kemarin baru membuka-buka undang-undang 24 2007 ini tentang penanggulangan bencanaan disebutkan bahwa pemerintah sudah menetapkan status bencana nasional non-alam disitu ada juga perlindungan korban bencana Bu yang saya menarik ini kan korban bencana yang kehilangan mata pencarian itu di pasal 69 ayat 2 itu bisa diberikan pinjaman lunak untuk usaha produktif nah saya menyangka ini pasal sesuatu saat ini bisa digunakan oleh kita untuk memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk memberikan pinjaman lunak untuk usaha produktif bagi yang kena-kena PHK ini Bu sekarang nah ini kan banyak yang tercampak ya puluhan ribu orang yang sudah terkena PHK itu juga korban bencana ya kan karena sudah sebagai bencana mereka itu adalah korban bencana secara tidak langsung nah pemerintah di pasal 24 PP22 disebutkan pemerintah daerah sebagaimana itu juga pengulangan pinjaman lunak untuk usaha produktif nah ini dia di PP22 itu pinjaman lunak itu diberikan sebagai bentuk kredit usaha produktif kredit pemilikan barang modal dan ada ketentuan-ketentuan lainnya jadi emat saya ke daruratan yang dipegang atau yang ketika terjadi darurat bencana ini bisa untuk memiliki implikasi-implikasi lanjutan seperti misalnya ya itu tadi supaya korban PHK itu bisa diberikan oleh usaha produktif pinjaman lunak tadi ya ya pinjaman lunak itu saja Mas Abdal mungkin bisa selanjutkan dengan diskusi nanti saya kembalikan kepada moderator selamat menikmati